Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam perenungan pada malam ini, kita akan sama-sama berefleksi dihadapan Tuhan. Kita ingin merenungkan apakah kita hari ini sudah berkomunitas dengan benar atau belum dihadapan Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan perenungan yang singkat ini, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapak kami bersyukur kepada-Mu pada malam ini. Kami bersyukur karena kami diberikan kekuatan, diberikan kesehatan untuk boleh datang di tempat ini dan mengikuti kebaktian doa. Kami tidak hanya bisa memuji Tuhan, tidak hanya bisa berdoa, tetapi kami juga boleh disegarkan kembali dengan firman-Mu. Itulah sebabnya dengan rendah hati, kami datang dan memohon pertolongan yang berasal daripadamu. Biarlah kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu dengan baik pada malam ini. Dan kami juga boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita buka dari Matius pasalnya yang ke-15, ayat 21 sampai dengan yang ke-28. 让我们翻到 Matai福音 15章 21到 28节. Matius 15, ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Ayat 21 sampai 24 akan dibacakan dalam bahasa Indonesia. Di 21到 24节用印语 i Langdud. Lalu ayat 25 sampai dengan yang ke-28 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. Saya bacakan terlebih dahulu, ayat 21 sampai dengan yang ke-24. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu dan berseru, Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 25到 28节, Dia berkuih di Yesus dan berkuih di atas 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 di atas. Dia berkuih di atas 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 dan saya yakin bahwa kita mengenal kisah Mahatma Gandhi ketika dia datang ke gereja. Kedatangan Mahatma Gandhi itu ditolak oleh seorang Asyar gereja. Senyum Gandhi的来临被一位教堂引导员拒绝. Karena dia bukan orang India dari kasta atas, dan dia juga bukan orang berkulit putih. Dan semenjak saat itu, Mahatma Gandhi tidak mau lagi datang atau masuk ke dalam kekristianan. Saya pikir hari ini orang-orang yang mengalami kepahitan seperti Mahatma Gandhi ini tidak sedikit. Mereka menjadi korban dari orang-orang Kristian yang secara tidak sadar, mereka berkomunitas secara eksklusif. Dan bukankah kalau kita melihat ke beberapa gereja hari ini, sikap berkomunitas secara eksklusif dapat kita temukan di gereja-gereja tersebut? 難道我们不能在一些教会中找到这种排外组织的态度吗? Misalnya, beberapa gereja yang mengklaim dirinya sebagai gereja orang Tionghoa. Ketika ada orang-orang non-Tionghoa yang datang ke gereja dan beribadah di gereja mereka, Mungkin mereka mengizinkan orang-orang ini untuk beribadah bersama-sama dengan mereka. Tetapi orang ini tidak akan pernah dianggap karena orang ini ternyata bukan orang Tionghoa. Dan sikap berkomunitas secara eksklusif ini juga bisa dilihat ketika anggota-anggota gereja itu hanya mau berkomunitas dengan orang-orang yang seumur dia. Misalnya, pemuda hanya mau bergaul atau berkomunitas dengan sesama pemuda. Orang tua hanya mau berkomunitas dengan orang tua lainnya. Dan tanpa sadar mereka sudah berkomunitas secara eksklusif dihadapan Tuhan. John Otberg di dalam satu buku yang berjudul Semua Orang Normal Sampai Akhirnya Kamu Mengenal Mereka itu menunjukkan betapa berbahayanya sikap eksklusif. Jadi dia menjelaskan bahwa sikap eksklusif itu bukan sekedar sikap yang menunjukkan kita berbeda dari orang lain. Sikap ini juga mengindikasikan kita memberikan penolakan dan kita juga menarik diri dari orang lain. Kita menolak untuk memberikan hati dan juga keinginan baik kepada orang lain. Kita secara terang-terangan menunjukkan sikap superioritas kita atas orang lain dengan cara mengorbankan mereka demi kepentingan kita sendiri. Saya takut hari ini kita berkomunitas secara eksklusif seperti murid-murid Yesus di dalam perikot pembacaan kita tadi. Jadi ketika seorang perempuan kanan itu datang kepada Yesus dan dia memohon pertolongan kepada Yesus murid-muridnya justru menunjukkan satu sikap yang eksklusif dan sikap ini terlihat di dalam ayat 23b di mana mereka menyuruh Yesus untuk usir wanita itu. Jadi mentang-mentang perempuan ini adalah orang kanaan, orang non-Yahudi murid-murid langsung memberikan penolakan kepada wanita itu. Mereka tidak peduli apa yang jadi masalah perempuan itu. Karena bagi mereka Yesus itu tidak perlu melayani atau memperhatikan orang-orang non-Yahudi. Semua itu hanya membuang waktu dan tenaga Yesus. Jelas bukan bahwa tindakan ini, tindakan eksklusif ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Yesus secara terang-terangan menunjukkan sikap menolak daripada pemikiran eksklusif murid-muridnya di dalam ayat 24 dan 26. Jawabannya Yesus di dalam ayat 24 dan 26 itu sebenarnya jawaban sarkasma yang diberikan kepada murid-muridnya. Yesus ingin tunjukkan betapa kejamnya pemikiran eksklusif yang dimiliki oleh murid-murid pada saat itu. Yesus希望他们的门徒 意识到他们的排他 信-想法是多么的残酷. Dan setelah memberikan jawaban itu kepada sang ibu dan melihat betapa besarnya iman sang ibu, 在给出这个答案 并看到母亲的伟大信仰之后, akhirnya Yesus melayani orang non-Yahudi itu, orang kanan itu. Yesus终于服事了 这位嘉南妇女, 一个外邦人. Dan di dalam pelayanan ini, sebenarnya Yesus ingin mengajarkan satu hal kepada murid-muridnya. Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa orang-orang percaya itu bukan orang-orang yang bersikap eksklusif. Orang-orang percaya itu bukanlah orang-orang yang merasa dirinya itu jauh lebih hebat daripada orang lain dan menghalangi orang lain untuk mengenal Yesus. Bapak dan Saudara, coba kita bereflexi sejenak dihadapan Tuhan. Selama kita bertahun-tahun atau puluhan tahun menjadi orang Kristen, bagaimana cara kita berkomunitas? Apakah kita berkomunitas secara eksklusif? Apakah kita masih sering menganggap bahwa suku dan budaya kita itu jauh lebih hebat daripada suku dan budaya orang lain sampai akhirnya kita tidak mau menerima mereka di dalam komunitas kita? Apakah kita masih lebih suka hanya berkumpul dengan teman-teman seumuran kita, pemuda dengan pemuda, orang tua dengan orang tua, tapi tidak pernah membaur, tidak pernah mengenal satu sama lain? Bapak dan Saudara, kalau memang benar, ternyata kita merenungkan dan kita menyadari bahwa selama ini kita masih berkomunitas secara eksklusif. Maka Tuhan rindu agar kita bisa datang kepada Dia dan kita juga bisa memohon ampun kepada Dia. Seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Guru Injil Freddie Liao di hari Minggu, sebagai anak-anak Tuhan kita perlu untuk mengikuti mengimitasi pola hidup Kristus. sebagaimana Yesus itu tidak menunjukkan sikap eksklusif di dalam berkomunitas, 正如 Yesus 表明 Dia tidak boleh menunjukkan sikap eksklusif ketika kita berkomunitas di dalam gereja. saya ingin menutup perenungan yang singkat ini dengan mengutip satu kalimat yang tercatat di dalam artikel How to really be inclusive like Jesus. Artikel ini dirilis di dalam sebuah website The Gospel Coalition dan ditulis oleh Derek Rees-Mewi. Dia mengatakan bahwa mengikut Yesus itu berarti menggulingkan batasan-batasan yang tidak benar. Dia mengatakan dengan mengikut Yesus 意味着 推翻 不义 的界限 mendekonstruksi kategori-kategori dan meratakan setiap moral dan sosial di dalam terang Tuhan kita yang inclusive. Ketika kita berbicara tentang breaking down barrier inclusion sebenarnya kita sedang diingatkan oleh Tuhan agar kita tidak bersikap exclusive. Dan sebagaimana Yesus tidak pernah bersikap exclusive kita juga harus melawan kita harus menghindari sikap exclusive. biarlah kita bisa berkomunitas sebagai orang percaya yang memberkati satu sama lain yang tidak exclusive. 让我们 活在 有信心 的 信徒们 中 而不是 在 獨家 的 群体 中. Amin. Mari kita berdoa. 让我们 一起 dapak. Tuhan mungkin ketika kami berkomunitas di tempat ini kami menyadari bahwa kami seringkali masih bersikap exclusive. 亲爱的天父 当我们 在教会 沟通 的时候 以及 我们 弟兄姐妹 接触 的时候 我们 常常 有 排他 性的 态度. Maafkan kami Tuhan kalau seringkali kami hanya asik dengan orang-orang yang seumuran dengan kami maafkan kami Tuhan kalau seringkali kami hanya berkomunitas bersama dengan orang-orang yang satu suku dan budaya dengan kami terima 我们 的罪 当我们 只是 交往 以及 在 我们 种族 内 kerana malam ini kami sama-sama ingin belajar untuk berkomunitas yang tidak eksklusif. 今天 晚上 我们 要学习 如何 活在 学习 以及 活在 不排 撤 以及 其他人 这个 training. Bantu kami Tuhan untuk bisa melakukan firman ini. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kami 想 把 我们 的 生命 我们 的 生活 交托 在 你的 手 中 求 你的 旨意 实行 在 我们 生命 当中 奉 靠 耶稣 基督 的 生命 我们 祷告 Amin.